Mengoleksi boneka mungkin bukan hal yang lazim buat laki-laki. Tapi tidak buat Jian Yang. Dia mengoleksi 6.000 boneka Barbie dan 3.000 boneka jenis lain. Uniknya, dia juga memilih warna pink untuk ruang tamunya. Tapi bukan warna pink biasa, tapi khas Barbie, yaitu Penton 219C. Pria berusia 33 tahun ini mulai menyukai Barbie sejak berusia 13 tahun. Sekarang koleksinya sudah memenuhi sembilan lemari di ruang ganti dan rak di ruang belajarnya. Penggila mainan ini mengaku sudah menghabiskan setidaknya 392.000 dolar Amerika atau sekitar 4 miliar rupiah untuk membeli koleksinya dalam 20 tahun terakhir. Koleksinya termasuk ratusan boneka Brad's Girl, Monster High, dan Gem and the Holograms Lines. Dalam trip terakhirnya ke New York yang membeli 65 boneka. Rencananya bulan ini dia akan kembali ke New York untuk urusan kerjaan. Tapi tak mungkin pulang tanpa boneka yang baru, yang juga biasa membeli boneka melalui lelang di internet. Kalau rumahnya sudah penuh dengan boneka, yang berencana untuk membeli rumah tetangganya. Yang tak sendirian, ada pula pria asal Amerika Serikat bernama Stanley Coloride. Julukan Barbie Man juga telah tersemat. Coloride punya ribuan boneka, baju, aksesoris, hingga kendaraan yang sering digunakan Barbie. Enggak tanggung-tanggung, setiap tahun pria parubaya ini rela merogoh kocek hingga 30 ribu dolar Amerika atau setara 343 juta rupiah untuk koleksinya. Koleksi Barbie-nya yang paling mahal harganya 975 dolar Amerika atau 13,4 juta rupiah. Untuk melekapi koleksinya, Dream House atau rumah idaman Barbie lengkap dengan lift juga ia punya.